Pahala dan murka jilid 15 Senjata liong tin hang itu adalah tongkat dengan kepala ukiran naga, namun ada kelebihan dua hiasan daripada tongkat biasa, yang satu terletak pada ujung. Tongkat, di situ terjulur bagian yang berbentuk serupa telapak tangan dengan lima kaitan tajam mirip jari. Selain itu pada batang tongkat juga penuh berdui tajam, jadi seluruh tongkatnya kecuali bagian tanglay yang berbentuk kepala naga, selebihnya tidak boleh disentuh, bila diputar jadi mirip lengari orang hutan yang berbulu panjang dan bergaya hendak menerkam. Sebenarnya menempur Sam Hoa Kiam seorang saja sudah dirasakan payah oleh Tio Tan Hong, apalagi sekarang T.P. Kim Goan ikut menerjangnya, ketika mendadak dari udara terjulur sebuah tangan raksasa, hampir saja kepala Tan Hong tercakar oleh hujung tongkat lawan yang tajam itu. Keruan Tan Hong terkejut, cepat pedangnya berputar ke atas berbareng terus menabas, sekali gerakan dua serangan. Tan Hong tak menyangkati P. Kim Goan ini sedemikian liai, setelah bertempur sekian lama dengan Ohpek Mako, bahkan kena ditonjok sekali punggungnya, ternyata masih setangkas ini. Dalam pada itu Sam Leo A. Kiam juga menyerang dengan lebih gencar, seketika Tan Hong merasa kewalahan, tapi dia justru bergelak tertawa dan berseru, Haha, bagus. Biarlah kedua bangsa tua dibereskan sekaligus supaya hemat waktu. Ayolah maju, adik cilik. Namun Nen Lui tetap diam saja. Mendadak dilihatnya langkah Tan Hong agak sempoyongan, hampir saja tertusuk oleh pedang hian lengcu, baru sempat berkelit, tahu-tahu hampir terkait pula oleh senjata aneh tipik Kim Goan, keadaannya tampak rada gawat. Tio Hang Hu sudah menyingkir ke sana, ia ikut cemas menyaksikan pertarungan itu, apalagi dilihatnya Nen Lui ragu untuk maju, hampir saja ia berseru mendesaknya bagi Tan Hong. Tiba-tiba linar hijau berkelebat, Nen Lui putar pedang dan melompat maju. Serentak Tan Hong bersorak gembira, sinar pedangnya juga memanjang, segera dua jalur cahaya bergabung dan terpancar lagi, gabungan dua pedang memang lain daripada yang lain, seketika daya serangan berlipat ganda. Tipik Kim Goan dan Sat Nho Akyam merasa sambaran pedang kedua lawan serupa gugur gunung dasyatnya, mereka terdesak hingga mundur berulang. Ketika hian lengcu mencari lubang untuk balas menyerang, baru pedang menusuk, sekali kedua pedang Nen Lui dan Tan Hong mengacip, tiang, kontan pedang hian lengcu terpotong menjadi empat bagian. Untung dia menarik tangan dengan cepat, kalau tidak bisa jadi jarinya ikut terpapas. Keruan tipik Kim Goan terkejut, cepat senjata aneh menangkis, krek, tahu-tahu ujung tongkatnya yang berbentuk cakar itu pun tertabas kutung. Haha, sungguh monyet tua yang tidak tahu diri Tan Hong bergelak tertawa, sebelah kakinya terus mendepak dan tepat mengenai tulang betis lawan. Tipik Kim Goan Leong Tin Hang tidak tahan, ia terhuyung dan jatuh terjengkang, malahan paha tertusuk pula oleh duri tongkat sendiri sehingga luka babak belur. Padahal nama tipik Kim Goan dan Sam Hoa Kiam betapa cemerlangnya di dunia Kang O, sekarang hanya beberapa gebrakan saja mereka telah dikalahkan oleh kedua pemuda. Selain senjata tertabas kutung, orangnya juga terluka, tentu saja mereka malu, sebelum sawan mengejar tiba segera mereka melompat bangun dan angkat langkah seribu. Tan Hong tergelak, serunya, ayo, adik cilik, kejar dan tangkap kedua monyet tua itu. Keruan Sam Hoa Kiam berdua tambah ketakutan dan lari terbirik-birik. Padahal Tan Hong hanya menakut-nakuti mereka saja, bila mana mengejar benar, biarpun mereka tidak terluka juga pasti akan disusul oleh anak muda itu. Tio Hang Hu juga berlagak berteriak dan bertempur mati-matian, setelah Sam Hoa Kiam berdua lari jauh barulah ia tertawa dan mengucapkan terima kasih kepada Tan Hong, katanya, rasanya tidak percuma tusukanmu padaku tadi. Kelak bila berkunjung ke kota raja hendaknya sudi mampir ke tempatku. Lalu ia memberitahukan alamatnya dan berkata pula, Tio Hang dan In Hang, gabungan kedua pedang kalian tidak ada tandingannya di kolong langit ini, semoga kalian tetap bersatu dan jangan berpisah, antara sahabat bila ada sesuatu persoalan juga hendaknya diselesaikan dengan baik. Ia tidak tahu seluk-beluk antar keluarga kedua muda-mudi itu, disangkanya mereka cuma bertengkar biasa saja, makanya dia memberi nasihat. Meski bicaranya ditujukan dua orang, tapi dia hanya menghadap ke arah Inlui. Muka Inlui menjadi merah dan menunduk tanpa bicara. Tentu saja Hang Hu heran, seorang pendekar muda masakah tanpa bicara sudah merah dulu mukanya, serupa anak perawan saja. Selagi ia hendak memujuk lagi, mendadak Tan Hang berseru. Lihat, mereka sudah datang. Tertampaklah In Tiong dan Hoan Tiong muncul dari balik lereng sana. Kiranya semalam setelah Hoan Tiong membawa keluar Chiu San Bin, di luar dugaan dia lantas kena dibekuk oleh Tan Hang dan Oh Pek Mako. Kemudian Tan Hang memancing pergi Tio Hang Hu dan Oh Pek Mako merobohkan kawanan penjaga dengan obat bius serta berjaga di sekitar situ. Kebetulan Sam Hoa Kiam dan Tipi Kim Goan juga keluar dari hotel, segera Mako hitam putih memancing mereka ke Jing Leong Kiap untuk bertempur. Dengan sendirinya Hoan Tiong juga ditawan mereka dan diikat pada batang pohon di selat naga hijau itu. Di situ pula kedua Mako bertempur seru dengan Sam Hoa Kiam berdua. Waktu In Tiong menyusul tiba, sementara itu hari sudah terang, dilihatnya Hoan Tiong terikat di pohon dan Oh Pek Mako sedang bertempur dengan Sam Hoa Kiam berdua dengan sengit, sukar baginya untuk ikut serta dalam pertarungan itu. Maka lebih dulu ia membebaskan Hoan Tiong dan mengurut tubuhnya yang kaku karena terikat sekian lamanya. Padi saat itulah Sam Hoa Kiam berdua telah dipancing pergi lagi oleh Oh Pek Mako. Setelah Hoan Tiong sudah pulih kekuatannya dan ingin ikut bertempur lagi, namun Sam Hoa Kiam dan Tipi Kim Goan sudah dikalahkan Tan Hang dan In Lui dan kabur. Selagi Tio Hang Hu hendak menjelaskan duduk perkaranya, mendadain Tiong meraung murka terus menerjang Tan Hang dengan meti merah. Mengapa Intong Ling sedemikian benci padanya demikian Hang Hu merasa heran. Hoan Tiong tidak tinggal diam, ia pun putar senjatanya ikut mengerubut. Namun Tan Hang melayani mereka dengan lincah. Pedih hati In Lui, ia berdiri bersandar batu dan termenung, bingung dan camas. Berhenti bentak Tio Hang Hu mendadak. Hoan Tiong menarik dulu senjatanya, tapi Intiong masih terus menyerang dengan nekat, teriaknya. To aku, bangsat ini adalah anak keparat Tio Chong Chiu, tidak boleh lepaskan dia. Tentu saja Hang Hu kaget. Segera Hoan Tiong angkat senjata hendak menerjang lagi. Cepat Hang Hu mencegahnya, nanti dulu samte, berbagai kejadian di luar dugaan semalam, berkat bantuannya barulah kita dapat lolos dari bahaya. Biarlah ku tanya dia lebih dulu. Segera ia membentak, Tio Tan Hang, benar tidak apa yang dikatakan Intong Ling. Tan Hang terbahak-bahak, hahahaha. Setelah kau tahu apa yang kau lakukan, memangnya masih kau sanksikan pribadiku? Buat apa banyak omong dan menyelidiki asal usulku segala? Hang Hu melenggong, ia pikir betul juga, umpama betul dia anak Tio Chong Chiu, lantas mau apa? Segera ia membentak, Intong Ling lekas berhenti. Orang ini memang bermaksud baik kepada kita, jangan membalas kebaikan dengan kejahatan. Intiong melancarkan dua kali pukulan sambil berteriak, Tau aku tidak tahu, orang ini adalah musuh besar keluarga In kami. Sakit hati tidak dibalas, sya-sya menjadi manusia. Tio Hang Hu menjadi gusar, teriaknya, baiklah, boleh kau tuntut balas, takkan kuhiraukan dirimu lagi. Kembali Intiong melancarkan pukulan dan bacokan, mendadak terdengar terang, golok di tangan kiri telah ditabas kutung oleh pedang pusaka Tio Tan Hang. In Lui berteriak kuater, cepat ia melompat maju dan menangkis serangan Tan Hang lebih lanjut. Sebenarnya Tan Hang memang tidak bermaksud melukai Intiong, maka segera ia menarik pedang dan melompat keluar kalangan. Melihat In Lui melompat maju, semula Tio Hang Hu menyangka dia akan mengerubut Intiong, tentu saja ia khawatir dan segera hendak memberi pertolongan, tapi demi melihat yang ditangkis In Lui adalah pedang Tio Tan Hang, ia melengak, lagi segera ia tertawa dan berkata, Aha bagus, permusuhan memang lebih baik di akhiri daripada berlanjut, caramu melarai sungguh terpuji. Lalu ia tarik Intiong sambil berkata, Sudah kau rasakan kehebatannya, apakah sekarang belum lagi mau pergi? Dengan gemas Intiong melotot Tio Tan Hang sekejap, diam-diam ia menyesali diri sendiri yang giat belajar belasan tahun ternyata Kung Fu sendiri tetap tak mampu mengalahkan anak musuh. Terpaksa ia ikut pergi bersama Tio Hang Hu. Setelah menangkis pedang Tan Hang, mendadak In Lui menangis dan duduk di tanah. Saat itu Intiong sudah melangkah. Pergi jauh, ia sempat menoleh dan memandang In Lui sekejap, ia menjadi heran melihat kelakuannya. Khawatir Intiong balik lagi ke sana, cepat Tio Hang Hu berkata, Buat apa kau pikirkan urusan mereka? Segera ia menarik Intiong meninggalkan lembah pegunungan itu. Waktu In Lui menengadah, bayangan Intiong sudah tidak kelihatan, ia menangis sedih dan berkeluh pelahan. Oh, koko, kakak. Tiba-tiba dirasakan Tio Tan Hang membelai rambutnya dan berkata pelahan di sampingnya. Adik cilik, menangislah, boleh menangislah sepuasmu. Sebentar hatimu tentu akan terasa lega. Karena ucapannya ini, In Lui segera berhenti menangis malah dan mendorong pergi tangan Tan Hang, katanya, aku menangis sendiri, peduli apa denganmu. Ai, adik cilik, buat apa engkau berbuat demikian ujar Tan Hang dengan tertawa. Di dunia ini banyak urusan yang menyedihkan, masa engkau akan menangisinya sebanyak ini? Karena perasaannya tersinggung, kembali air metu In Lui bercucuran. Ai, adik cilik, manusia hidup paling-paling cuma 100 tahun, banyak urusan yang takkan terselesaikan, mengapa persoalan budi dan benci pribadi harus dipikirkan sedemikian serius? Kata Tan Hang pula. Mendadak In Lui melompat bangun, damperatnya, hektometer, kau bicara seenaknya saja. Tan Hang merasa senang karena orang mau bicara, katanya pula, ayahku menyuruh kakekmu mengangon kuda selama 20 tahun. Tindakannya memang tidak dapat dibenarkan mereka, tapi hal ini pun tidak dapat ditarik kembali lagi. Namun kematian kakekmu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga kami, berulang-ulang telah kujelaskan hal ini, apakah engkau tetap tidak percaya kepadaku? In Lui teringat kepada surat berdarah itu memang ditulis seng kakek pada waktu masih mengangon kuda, hal ini menandakan seumpama kakeknya tidak terbunuh oleh Menteri Dorna juga berniat menuntut balas. Tan Hang menghela nafas, lalu berkata pula, Tai Lik Kim Kong Jiu kakakmu sungguh sangat hebat, pernah ku dengar cerita guruku bahwa di kolong langit ini yang mahir ilmu pukulan dasyat itu hanya terbatas beberapa orang saja, di antaranya Teng Supek harus diakui paling lihai. Tampaknya kakakmu adalah murid Teng Supek. Kung Fu kakak memang ajaran Teng Supek, apakah hal ini pun membuat sirik padamu kalain Lui dengan gemas? Bahwasannya kita bertiga sebenarnya adalah saudara seperguruan, seharusnya kita berhubungan baik serupa anggota sekeluarga, tapi sekarang kita justru terpecah belah lantaran orang yang sudah meninggal. Kita harus saling bermusuhan dan sama tidak gembira, bukankah hal ini harus disesalkan? In Lui merasa seperti dikempelang kepalanya, lekas ya hindarkan sorot metu, Tan Hong yang tajam itu, pikirannya bergolak dan menunduk diam. Dengan menghela nafas kembali Tan Hong berkata, jika engkau tidak dapat memahami jalan pikiranku, maka lebih baik kita berpilih saja di sini agar kedua pihak tidak sama berduka. Nanti dulu, kata In Lui mendadak. Kahem, engkau sebenarnya cukup cerdik, sekarang tentu dapat kau pecahkan urusan ini. Di antara kita memang tidak ada persoalan lagi. Tapi bagaimana dengan Ciu To Ako, telah kau bawa dia kemana? Bagaimana pula dengan Pitlo Ciam Pua, kau lihat dia tanya In Lui. Ciu To Ako teramat mendalam memusuhi aku, maka telah ku robohkan dia, tutur Tan Hong. Apa kata mua In Lui menegas? Waktu dia dibawa keluar oleh Hoan Tiong, pada taat itu juga Sam Hoa Kiam berdua juga muncul, ku ku latir ke pergok mereka dan memikin runyam urusan, maka ku bujuk Pitlo Ciam Pua dan dia lekas kabur dengan menunggang kudaku, dia tidak mau menurut, terpaksa ku tutup dia dan membiarkan Ohpek Mako menghadapi Sam Hoa Kiam berdua, aku bersama mereka berdua menunggang kuda putih dan mengantar mereka ke tempat Nacecu. Hiat cu yang ku tutup itu satu jam kemudian akan punah dengan sendiri, saat ini mungkin dia sedang tidur di tempat Nacecu. L.N. Lui sangat kagum dan juga heran, namun ia sengaja berkata dengan hambar. Masa dalam semalam engkau dapat berbuat sebanyak itu? Kudaku sehari sanggup berlari ribuan li, hanya pekerjaan begitu saja masih belum apa-apa, ujar Tan Hong. Habis bicara In Lui terdiam lagi dengan murung, kembali ia melengos menghindari sinar metu, Tio Tan Hong. Saat itu seng suria baru terbit, pemandangan selat gunung indah permai. Mendadak Tan Hong mengeluarkan sepucuk surat, katanya, harap engkau sampaikan kepada Nona Cui Hong. In Lui tidak berpaling, hanya tangannya yang terjulur untuk menerimanya. Ia tahu perpisahan dengan Tan Hong sukar terhindar, maka sedapatnya ia mengekang perasaannya agar tidak memandang anak muda itu sebab hal ini tentu akan menambah rasa dukanya. Tan Hong menghela nafas dan mencemplak ke atas kudanya serta dilarikan keluar lembah. Dengan pelahan, dari jauh terdengar suara senandungnya yang gagah dan mengharukan. Terkesima In Lui memandangi bayangan Tio Tan Hong yang menghilang di kejauhan sana. Cahaya seng surya tidak lama kemudian memenuhi seluruh lembah. Waktu lohor, In Lui pulang ke In Majon, rumah Natian Sik. Dilihatnya Ciu San Bin sedang makan minum dan mengobrol dengan para pahlawan. Begitu melihat In Lui, segera Pitsu Hoan tertawa dan berkata, semalam kami pergi dulu meninggalkan engkau di sana, sebenarnya kami merasa khawatir, tapi mengingat Tio Tan Hong tentu akan menjaga dirimu, maka aku pun tidak perlu cemas lagi. Di balik ucapannya itu seakan-akan hendak menyatakan kekagumannya kepada Tio Tan Hong. Natian Sik juga berkata, dengan berbagai usaha kami gagal menolong orang, tapi begitu Tio Tan Hong datang, segala urusan lantes terpecahkan dengan mudah. Ai, tindak tanduk orang ini sungguh sukar diraba. Hek Po Cheng yang cukup mendalam permusuhannya dengan Tio Tan Hong juga berkata, tampaknya orang ini memang seorang lelaki berdarah panas, agaknya dahulu kita telah salah menuduhnya. Nyata di antara orang-orang itu Tio Tan Hong telah dijadikan pokok pembicaraan. Ciu San Bin memandang In Lui sekejap, lalu berkata, cuma sayang dia adalah musuh In Siang Kong, kalau tidak tentu kita dapat bersahabat dengan dia. Muka In Lui tampak merah dan tidak ikut memberi komentar. Tiba-tiba Cui H.C.N.G. menegur. In Siang Kong, engkau juga berjasa menolong Ciu To Ako, kenapa engkau diam saja? Ah, jasa apa ujar In Lui? Aku tidak lebih hanya para jurid yang menurut perintah saja. Ciu Hang tampak kurang senang, katanya, siapa yang dapat memerintahmu? In Lui jadi tertawa geli sendiri, katanya, ah, maksudku nasib telah mempermainkan diriku sehingga aku tidak dapat berbuat apa-apa. Semua orang sama melenggong bingung karena tidak mengerti mengapa In Lui bicara tanpa ujung pangkal itu. Tiba-tiba Sin Bin berkata pula, betul juga, permusuhanmu dengan Tio Tan Hang bukankah memang permainan nasib? A.I., buat apa kalian bicara urusan tetek bengek, selah Cui Hang? Eh, In Siang Kong bukankah engkau akan pergi ke kota raja? Selagi dia hendak menyatakan akan ikat pergi tiba-tiba In Lui berseru, oh ya, hampir ku lupa, ada sepucuk surat untukmu. Surat dari siapa tanya Cui Hang? Tio Tan Hang minta ku sampaikan surat ini kepadamu, kata In Lui. Aneh, mengapa Tio Tan Hang mengirim surat padaku ujar Cui Hang? Jika engkau bermusuhan dengan dia, mengapa hubungan kalian juga serupa sahabat saja? Sungguh aneh. Sembari bicara ia terus membuka sampul surat, serunya tiba-tiba, ah, kiranya surat ayah kueh, ada urusan penting apa aku disuruh lekas pulang? In Siang Kong, di sini masih ada sepucuk surat lain dialamatkan kepadamu. Oh, tidak, engkau dimintai menyampaikannya kepada Menteri Ikiam, tampaknya surat ini bukan tulisan ayah. A.I., untuk apa mesti suruh sini dan minta sana? In Lui menerima surat yang dimaksud, di atas sampul tertulis dengan huruf indah meminta In Lui menyampaikannya kepada Ikiam. Hati In Lui berdebar sebab dikenalnya tulisan itu adalah tulisan tangan Tio Tan Hang. Entah anak muda itu khawatir In Lui tidak mau dimintai jasanya atau ada pertimbangan lain. Habis membaca surat, Cui Hang merasa kecewa, katanya, ayah ada urusan dan menyuruhku pulang, engkau akan pergi juga ke Ketarnja, entah kapan baru kita dapat berjumpa pula. In Lui merasa girang karena dapat melepaskan diri dari recokan Cui Hang, katanya dengan tertawa, bila mana berjodoh tentu akan berjumpa pula. Semua orang sama tertawa karena mengira kedua muda mudi itu sedang bergurau antara calon suami istri. Tentu saja muka Cui Hang menjadi merah. Esoknya para pahlawan lantas terpencar. Pit Tsu Hoan menyingkir kehoasan untuk menghindari pencarian pihak pemerintah. Ciusan Bin juga tidak berani tinggal lagi di pedalaman dan bergegas akan pulang ke pangkalannya. In Lui sendirian ini menuju ke Kota Raja, keberangkatannya diantar oleh Cui Hang dan San Bin, mereka merasa berat untuk berpisah. Pada waktu mau berpisah, tiba-tiba In Lui berkata, En Cihong, harap engkau pulang dulu, aku ingin bicara sedikit dengan Ciu To aku. Metu Cui Hang menjadi merah basah, bila hari biasa tentu tidak akan marah, dan mengomeli In Lui cuma ingat kepada Sang Gi Heng dan tidak ingat padanya. Tapi sekarang lantaran San Bin pernah menyelamatkan jiwanya, betapapun ia tidak dapat marah. Terpaksa ia pulang dulu dengan menyengkol. Dauluku pandang Tio Tan Hang sebagai pengkhianat, tampaknya sekarang dia memang seorang lelaki sejati, demikian ucap San Bin. Setiba di kota raja hendaknya kau selidiki dengan jelas, jika kakekmu bukan dibikin celaka oleh keluarganya, sakit hati mengangon kuda selama 20 tahun rasanya tidak harus menuntut balas padanya. Semalam suntuk Ciu San Bin sudah merenungkan hal ini, teringat setiap orang ada jodoh sendiri-sendiri dan tidak mungkin dipaksakan, tanpa terasa hatinya pun dingin, maka sekarang dengan lapang dada ia dapat bicara demikian. In Lui jadi terharu, katanya, urusan niri biarlah dibicarakan kelak. Sekarang ingin ku beri sesuatu padamu. Ah, tidak, barang ini asalnya memang kepunyaanmu. Sembari bicara ia pun mengeluarkan sepotong bunga karang hijau dan disodorkan kepada San Bin, katanya pula, bunga karang ini sekarang harus kembali kepada pemiliknya. Berubah air muka San Bin, tanyanya, Hi, apa-apa artinya ini? In Lui tertawa, ini kan barang keluargamu, dulu aku cuma pinjam pakai saja, sekarang sudah waktunya ku kembalikan padamu. San Bin menjawab dengan kurang senang, Adik In, kita segera akan berpisah, buat apa engkau berkelakar lagi denganku. Tapi In Lui berkata dengan serius, To'ako, ada suatu permohonanku padamu, engkau sudi menerima tidak? Antara kita serupa saudara pendiri, asalkan tenagaku sanggup mengerjakannya, pasti akan kuterima permintaanmu. Urusan ini teramat mudah dikerjakan, ujar In Lui dengan tertawa. San Bin bukan orang bodoh, melihat kelakuan In Lui, dapatlah diduga apa maksud orang, ia mendongkol dan juga pedih, selagi ia hendak bicara, terdengar In Lui berkata pula, Kasihan Nona Giyok itu cinta kasmaran padaku. Mana boleh ku kelabui dia selamanya, dan membuat susah masa mudanya. Memangnya sangkut paut apa urusan ini, dengan ku ucap San Bin dengan gusar. Metu In Lui menjadi merah basah, aku yatim biatu, sekarang ada kesulitan, akan ku minta tolong kepada siapa jika tidak kepadamu. Hanya engkau yang dapat menyelesaikan kesukaran ini. Siok Cho dan Hang Tian Lui Siok Ing juga kenalan baik, ku kira kalian sungguh sangat cocok satu sama lain. Apa? Bukankah caramu ini sengaja membuat susah orang lain? Jawab San Bin. Memangnya kau kira apa permintaanku padamu? Bukan maksudku menyuruhmu segera mengawini Nona Chiok, untuk apa kau gugu? Aku hanya minta engkau menerima kembali bunga. Karang ini, bila tiba saatnya yang tepat hendaknya engkau suka menjelaskan kepadanya duduk perkara yang sebenarnya, masa engkau tidak mau meluluskan permintaanku ini? Melihat orang memohon dengan sangat, yang diminta juga urusan lumrah, terpaksa San Bin tidak dapat menolak dan menerima bunga karang hijau itu. In Lui tertawa cerah dan mengucapkan terima kasih, lalu melarikan kodanya. Chiw San Bin menyaksikan kepergian Nona itu dengan tercengang, pikirannya bergolak dan tak keruan rasanya, bingung seperti kehilangan sesuatu. Entah pahit entah getir, entah suka entah duka. Sepanjang jalan tidak terjadi sesuatu, beberapa hari kemudian sampailah In Lui di Kota Raja. Kota Raja waktu itu adalah Pak Hia atau Peking sekarang. Sejak pertengahan jaman kerajaan Kim, tahun 1153, Peking dijadikan Kota Raja dan terus berkembang sesuai dengan kondisi sebuah ibu kota. Ketika Raja Sengcoh pada dinasti Bing, Ming, dari ibu kota semula di Nanking dipindahkan juga ke Peking, maka jadilah Peking Koya ternama dan terbesar di seluruh Tiongkok. Begitu In Lui masuk ke Kota Raja, dilihatnya gedung megah berjajar di kedua tepi jalan, orang berlalu lalang dengan jalan raya yang lebar, toko ramai dikunjungi pembeli, suasana semarak. Lebih dulu In Lui mendapatkan sebuah hotel, ia pikir di Kota Raja ini tidak ada kenalan, sedangkan Ihkyam adalah seorang menteri, apakah orang mau menerimanya atau tidak belum lagi diketahui, pula di mana kediamannya juga tidak tahu. Tapi lantas terpikir pula olehnya, jika perwira muda itu jelas adalah kakakku, saat ini dia juga berada di Kota Raja, sepantasnya ku cari dia lebih dulu. Seketika beriaknya terbayang kembali sorot metuseng kakak yang penuh dendam terhadap Tio Tan Hong itu. Ia menghela nafas, pikirnya pula, dalam keadaan terburu-buru tempoh hari tak dapat ku jelaskan persoalan ini kepada koko. Betapapun di dunia hanya dia saja sana keluarga ku terdekat, biarpun aku akan didamperat olehnya juga harui ku ceritakan isi hatiku kepadanya. Tapi bila mana koko menghendaki aku menuntut balas bersama dia lantas bagaimana baiknya? Beberapa kali Tio Tan Hong telah menyelamatkan jiwaku, mana boleh ku celakai dia malah? Ai, terpaksa harus bertindak menurut keadaan nanti. Begitulah sejak dia tahu jejak seng kakak, rasa senang dan rasa khawatir harus menuntut balas jadi tercampur baur dan membuat pikirannya kusut dan bingung. Apapun juga dia harus mengakui kakak sendiri, untuk mencari kakaknya bukanlah pekerjaan sulit, sebab segera ia teringat kepada Tio Hang Hu. Tempo hari Tio Hang Hu pernah berkata kepadanya apabila dia datang ke Peking hendaknya mampir ke rumahnya, dengan sendirinya alamatnya telah diberitahukan kepadanya. Maka selelah tiga hari tinggal di hotel dan jalan kota Peking sudah mulai dikenal, pada hari keempat dia lantas datang ke rumah keluarga Tio menurut alamat yang diketahuinya. Keluarga Tio tidak terhitung orang kaya, namun rumahnya cukup luas, dipandang dari luar terlihat dikelilingi pagar tembok, pepohonan jarang-jarang di pekarangan dalam, bangunannya juga cuma terdiri dari empat-lima rumah biasa saja. In Lui merasa tidak mengerti mengapa begitu banyak halaman dibiarkan kosong. Tapi lantas terpikir olehnya Tio Hang Hu adalah komandan pasukan pengawal, di rumah tentu perlu lapangan latihan kung fu. In Lui lantas mengetuk pintu dan mohon bertemu. Penjaga mengamat-amati In Lui sejenak, akhirnya menjawab, Engkoh cilik, maaf, taijin kami hari ini tidak menerima tamu. Dari mana kau tahu dia tidak mau menerima diriku? Tanya In Lui dengan menjengkol. Taijin sudah memberi pesan, selama beberapa hari ini kecuali teman sejawat sendiri tidak menemui tamu siapapun, jawab si penjaga. Justru aku adalah tamu undangan taijin kalian, masa takkan diterimanya? Ujar In Lui. Kembali penjaga itu mengamat-amati In Lui, lalu berkata sambil menggeleng, Tidak, aku tidak percaya. Sikapnya mengandung rasa sanksi dan menghina, seperti tidak percaya anak muda begini saja bisa diundang sang majikan. Saking mendongkolin Lui lantas berkata, Jika tidak kau laporkan kepada taijinmu, biarlah aku masuk sendiri. Sembari bicara sekenanya ia pegang ruji pintu besi dan digoyangkan, ruji besi sebesar jari itu mendadak melengkung. Hal ini membuat si penjaga melengak, cepat ia ganti haluan dan berkata, Eh, engkau cilik jangan marah, biarlah ku laporkan bagimu. Cuma Tio Taijin mau menemuimu atau tidak tak dapat ku jamin. Selang tak lama, penjaga itu keluar lagi sendirian dan berkata, In Siang Kong, Taijin kami menyilakan engkau masuk ke dalam. Masuklah langsung melalui jalan sebelah kanan, lalu memblok kaca kiri, di situ ada sebuah pintu yang cuma dirapatkan aja, silakan dorong pintunya dan masuk saja, taijin kami berada di halaman sana. Aku harus menjaga pintu sehingga tak dapat membawa engkau ke sana. Diam-diam yang Lui mendongkol karena Tio Hang Hu tidak menyambut kedatangannya, ia pikir betapapun orang tetap seorang pemesar. Tanpa omong lagi ia masuk ke dalam menurut petunjuk si penjaga tadi, setiba di luar pintu yang dimaksudkan, selagi berpikir kira bagaimana harus bicara dengan Tio Hang Hu, mendadak terdengar suara tertawa orang yang sudah dikenalnya. Jelas itulah suara ciam tai biat beng. Keruan En Lui terkejut, cepat ia mendorong pintu dan masuk ke dalam, dilihatnya sebuah lapangan penuh berjubel busu, jago silat, perwirahan Lim Kun dan Kim Ihwi, jago pengawal berseragam satin. Tio Hang Hu kelihatan berdiri di barisan depan, melihat kedatangan En Lui, ia mengangguk dari jauh sebagai tanda memberi salam. Di tengah kalangan ciam tai biat beng indang bertanding kung fu dengan seorang busu, begitu kedua tangan beradu, mendadak ia tertawa, laki kiri menjegal dengan cepat dan kontan busu itu terguling. Eh, bangun, cobalah gil seru ciam tai biat beng dengan tertawa. Seorang busu lain lantas melompat maju dan berseru, biar aku juga belajar kenal dengan kung fu ciam tai chiang kun yang hebat. Bagus, sambut ciam tai biat beng. Segera busu itu pasang kuda-kuda, langsung ia menghantam, pukulannya dasyat, tenaganya kuat. Ciam tai biat beng menangkis dengan sama kuatnya, namun busu itu sama sekali tidak tergetar. In Lui sangat heran, ia tahu ciam tai biat beng adalah pengawal pangeran Watze, mengapa bisa berada di rumah Tio Hang Hu dan sedang bertanding kung fu dengan jago silat Tiongkok? Karena Tio Hang Hu asyik memperhatikan pertandingan di tengah kalangan, In Lui tidak enak untuk mengajaknya bicara, terpaksa ia mencampurkan diri di tengah orang banyak dan mendengarkan berbagai komentar penonton. Sesudah mendengarkan pembicaraan orang banyak baru diketahui In Lui apa yang terjadi. Kiranya sudah sekian hari ciam tai biat beng sampai di kota reja dan telah berhubungan karib dengan para busu, dengan sendirinya saling membicarakan ilmu silat masing-masing dan tidak lupa pula saling membual. Ciam tai biat beng terkenal sebagai jago nomor satu di negeri Watze, dengan sendirinya ada sementara busu ingin belajar kenal dengan ilmu silatnya. Watak ciam tai biat beng memang suka terus terang, ditambah lagi dia juga ingin tahu betapa lihat jago silat negeri tengah ini. Maka dia lantas minta perantaraan Tio Hang Hu agar mengundang beberapa tokoh terkemuka ibu kota untuk saling menguji kepandayan masing-masing. Sebenarnya urusan ujai menguji kungfu adalah kejadian biasa di dunia persilatan. Namun ciam tai biat beng terkenal sebagai jago nomor satu negeri Watze, mau tak mau pertandingan ini mengandung makna pertarungan di antara kedua negeri juga. Maka banyak jago silat yang berjiwa patriot sama berebut maju untuk menguji lawan, bila ciam tai biat beng dapat dirobohkan tentu akan dirasakan sebagai suatu kemenangan gemilang dan membanggakan. Lantaran itulah suasana pertandingan berubah menjadi tegang dan hal ini tentu saja di luar dugaan ciam tai biat beng. Pertandingan sudah berlangsung selama tiga hari, berturut-turut ciam tai biat beng telah mengalahkan delapan jago kelas tinggi di ibu kota. Hari ini adalah hari terakhir, jika tetap tidak ada yang mampu melawannya, hal ini berarti ai bagi jago silat Tiongkok umumnya. Sebab itulah perasaan semua orang diliputi ketegangan dan tertekan. Yang bertanding dengan ciam tai biat beng di tengah kalangan sekarang adalah wakil komandan Hong Lim Kun, namanya NIOI, dia meyakinkan kungfu kekebalan sejenis tipusan, ia yakin mampu menahan tenaga pukulan ciam tai biat beng. Sementara itu mereka sudah bergebrak belasan jurus, yang digunakan NIOI adalah 18 jurus pukulan tiang kun yang dasyat. Sebaliknya ciam tai biat beng menggunakan ilmu pukulan yang sangat umum, dengan ringan saja ia dapat menangkis setiap pukulan NIOI yang kuat itu. Lambat laun NIOI mulai mandi keringat, ilmu pukulannya juga mulai kacau. Tiba-tiba ciam tai biat beng berseru, NIO Tong Ling, silakan engkau juga istirahat dulu. Serentak ia menggeser langkah, sekaligus ia melancarkan tiga kali pukulan, kedua tangan NIOI tertangkis ke samping, secepat kilat ciam tai biat beng mendesak maju terus menyodok dengan sikutnya, kontan NIOI jatuh. Maaf ucap ciam tai biat beng sambil membangunkan NIOI. Lalu sambungnya ini adalah babak ke-10, siapa pula yang sudi memberi petunjuk lagi. Tio Hong Hu tidak tahan lagi, segera ia melompat maju, katanya sambil memberi hormat. Sekarang giliranku untuk belajar kenal dengan kung fu ciam tai chiang kun yang lihai. Ciam tai biat beng tergelak, haha, bagus. Sudah lama ku dengar Tio Taijin adalah jago nomor satu di kota raja ini, sungguh beruntung sekarang dapat belajar kenal dengan kung fu Taijin. Jika pertarungan ini jadi berlangsung akan berarti pertandingan di antara jago nomor satu di antara kedua negara, bila Tio Hong Hu kalah, maka yang lain-lain pun tidak perlu turun lagi. Segera Tio Hong Hu mengucap silakan, keduanya lantas berdiri berhadupan dengan sikap menghormat, tapi diam-diam sama mengerahkan tenaga dalam. Ciam tai biat beng tersenyum, sekali bergerak segera ia melancarkan jurus serangan pekwan temelo atau lutung putih mencari jalan, kontan dia menghantam kepala Tio Hong Hu. Cepat Hong Hu menangkis sambil menggeser ke samping, segera ia balas menyabat iga lawan. Namun ciam tai biat beng memang sangat liai, serangannya sebentar benar sebentar pura-pura saja, mendadak pukulannya berubah menjadi tutukan yang mengincar dada musuh. Bila mana tutukan ini kena dengan tepat pasti Tio Hong Hu akan roboh terkulai. Akan tetapi Hong Hu pun bergerak sama cepatnya, sedikit mendak ke bawah, kontan dia balas memukul perut. Tapi ciam tai biat beng lantai menggeser maju ke samping, berbareng menabas tangan musuh. Para busuh sama berseru khawatir, terdengar suara plak, kedua tangan beradu, kedua orang sama melompat mundur. Melihat komandan mereka cukup kuat melayani lawan, para busuh sama merasa senang, hanya In Lui saja yang diam-diam merasa khawatir. Setelah tiga gebrakan, Tio Hong Hu harus mengerahkan segenap perhatian, tampaknya sangat tegang, sebaliknya ciam tai biat beng masih tenang-tenang saja dan tidak banyak mengeluarkan tenaga, namun setiap pukulannya membawa deru angin yang keras. Beberapa jurus lagi, dari Tio Hong Hu mulai berkeringat, para busuh belum lagi merasakan sesuatu, tapi In Lui sudah tahu gelagat tidak enak. Meski belum tertampak tanda Tio Hong Hu akan kalah, tapi ia pikir kungfu Tio Hong Hu setingkat dengan Tio Tan Hong, waktu ciam tai biat beng mencoba kepandayan Tan Hong di dalam kuburan kuno itu, Tan Hong hanya mampu bertahan tahun 1950-an jurus saja, biarpun Tio Hong Hu lebih kuat daripada Tan Hong, paling-paling ia hanya sanggup menandingi tahun 1970-an jurus saja. Sekarang mereka sudah bergebrak mendekati 50 jurus, mungkin Tio Hong Hu sukar terhindar dari kalah. Rupanya Hang Hu juga menyadari gelagat tidak menguntungkan, setelah beberapa jurus lagi, napasnya tambah memburu, ia pikir kekalahan dirinya tidak menjadi soal, cuma pamur dunia persilatan Tionggoan juga akan merosot karenanya, inilah yang membuatnya keberatan. Karena gelisah, segera ia mengerahkan segenap tenaga dengan jurus serangan yang berbahaya, pada saat yang sama ciam tai biat beng juga sedang melancarkan pukulan dasyat, plak, terjadi adu tenaga dalam kedua orang dan sukar terpisahkan. Pertarungan ini membuat para penonton sama kebat kebit, kedua orang kelihatan saling tahan dengan meta melotot serupa ayam aduan. Sejenak kemudian desah napas Tio Hong Hu tambah keras, butiran keringat juga menghias jidatnya, tampaknya mulai kewalahan. Dalam keadaan demikian siapapun tidak mampu melerai mereka, tiada seorang pun yang memiliki tenaga yang dapat memisahkan mereka. In Lui merasa khawatir juga, bila pertarungan ini terus berlangsung, akibatnya umpamati Tio Hong Hu tidak mati juga pasti akan terluka parah, sedangkan dirinya jelas tidak sanggup menolongnya, diam-diam ia tambah gelisah. Saking tegangnya, para penonton sama ikut menahan napas sehingga suasana sunyi senyap, jatuhnya jarum saja mungkin terdengar. Pada detik yang gawat itu tiba-tiba terdengar orang berdehem, entah dari mana tahu-tahu di tengah kalangan sudah bertambah seorang lelaki berusia lima puluhan dengan wajah kuning gelap dan berjenggot cabang tiga, berbaju longgar dan membawa kipas daun yang sudah bobrok. Para penonton asik mengikuti pertarungan sengit di tengah kalangan sehingga tidak tahu kera bagaimana kemunculan orang ini, semuanya sama tercengang. Hanya sekejap saja pendatang ini sudah berada di depan kedua orang yang sedang bertanding, ia berkata dengan tertawa, eh, kedua to'aya tentu sudah lelah, silakan mengasuh dulu. Berbareng itu secepat kilat kipasnya memisah ke tengah, serentak terdengar suara gemerisik, kipas daun itu robek menjadi beberapa potong. Tio Hang Hu berteriak dan melompat ke sana. Ciam Tai Biat Beng juga terhuyung-huyung mundur dengan air muka kaget dan heran. Hendaknya dimaklumi bahwa gerak memisah si kakek aneh ini sungguh luar biasa, bahwa dengan kipasnya dapatlah dia menghalau tenaga dalam kedua orang yang sedang saling labrak itu, hanya kipasnya saja yang rusak dan dia sendiri tidak cedera sedikitpun, kepandainya menghapus tenaga lawan ini harus digunakan dengan tepat dan pribadinya sendiri juga harus menguasai lewekang yang maha tinggi, kalau tidak jiwanya sendiri yang akan menjadi korban. Selagi semua orang sama terkesiap, terdengar Ciam Tai Biat Beng bergelak tertawa, haha, sungguh beruntung hari ini dapat berjumpa dengan orang kosan, kebetulan dapat ku minta petunjuk seperlunya. Dengan lagak gugup kakek aneh yang serupa orang udik itu berkata, ah, jangan Ciam Tai Chiang Kun bergurau, orang tua kampungan serupa diriku mana tahu urusan. Cia In Tai Biat Beng tampak kurang senang, katanya, apakah Loh Sian Singh tidak sudi memberi petunjuk? Dari jauh mendadak telapak tangannya menabas, terdengarlah suara bret, belasan jalur robekan kipas itu sama terputus terpotong seperti ditabas oleh senjata tajam. Semua orang sama terkejut pula dan juga tidak mengerti. Gerakan menabas dengan telapak tangan dari jarak jauh Ciam Tai Biat Beng itu jelas teramat lihai dan sudah mencapai puncaknya, hal inilah yang mengejutkan mereka. Adapun yang membuat mereka tidak mengerti adalah kerusi kakek aneh memisah tadi jelas juga sangat hebat, mengapa? Sekarang dia tidak melawan tabasan Ciam Tai Biat Beng itu sehingga kipasnya dihancurkan sama sekali. Mereka tidak tahu bahwa serangan Ciam Tai Biat Beng ini dilancarkan di luar dugaan dengan tenaga dalam mahaliai, seketika si kakek aneh tidak sempat menangkis, terpaksa ia harus mengerahkan tenaga untuk melindungi tubuh sendiri tanpa menghiraukan kipas lagi. Luekang yang maha tinggi ini hanfa dapat dipahami oleh tokoh semacam Tio Hanghu saya, maka diam-diam ia harus mengakui hawa di dunia ini memang masih ada orang yang lebih lihai di atas orang yang lihai, bukan saja Ciam Tai Biat Beng jauh lebih daripadanya, bahkan kakek yang kelihatan kampungan ini pun di atas dirinya. Bila mana mereka berdua jadi bertanding lagi, siapa yang lebih unggul sukar lagi ditentukan. Karena itulah hati Tio Hanghu menjadi tidak tentram. Maklumlah, resminya Ciam Tai Biat Beng adalah anggota utusan kerajaan Wat Zhe, maksud pertandingan Tio Hanghu dan kawannya dengan dia tidak lain hanya ingin meruntuhkan keangkuhannya supaya dia tahu di daerah Tionggoan cukup banyak orang pandai, namun begitu juga tidak sampai akan membuat susah padanya. Sedangkan kakek aneh ini tidak diketahui asal-usulnya, bila mana kedua orang bergebrak benar, akibatnya pasti ada yang cedera, untuk ini jelas Tio Hanghu sendiri yang harus bertanggung jawab. Karena pikiran ini, ia menjadi serba salah bila kedua orang itu jadi bertanding lagi. Didengarnya si kakek lagi berkata sambil mengangkat kipasnya, Ai, kipasku telah kau rusak, biarlah kuberikan saya kepadamu kipas ini. Mendadak ia menyelenti kipas yang sudah tersisa gagang saja mendadak meluncur ke depan dan mengarah batok kepala Ciam Tai Biat Beng. Hal ini pun diluar dugaan Ciam Tai Biat Beng, jarak mereka sangat dekat, ingin berkelit pun tidak sempat lagi. Padahal dari denging suaranya jelas sambaran gagang kipas itu sangat keras. Kung fu jari sakti yang hebat teriak Ciam Tai Biat Beng mendadak. Selagi para busu berteriak kaget, tertampak pada detik yang paling berbahaya itu ia mendadak mengebalkan lengan bajunya, bles, lengan bajunya tertembus sebuah lubang dan gagang kipas itu masih terus menyambar ke sana dan menancap pada batang pohon di kejauhan sana. Setelah melihat tenaga jarimu, marilah sekarang ku coba lagi ilmu pukulanmu, kata Ciam Tai Biat Beng sambil meloncat ke atas, belum lagi tubuhnya turun ke bawah, sekaligus ia melancarkan dua kali pukulan beruntun. Lekas kakek aneh itu menolak dengan kedua tangannya sambil berteriak, Haya, masa engkau benar-benar hendak menghajar orang kampung macam diriku ini? Ciam Tai Biat Beng berputar di udara sambil mendengus, begitu kaki menempel tanah, kembali ia menghantam pula. Wah, bisa rontok tulangku yang sudah lapuk ini teriak si kakek aneh sambil menangkis, belum lagi kedua tangan beradu, lengan baju dan rambut kedua orang sudah bergoyang tersambar oleh angin pukulan masing-masing. Tio Hang Hu tercengang, tak tersangka kedua orang telah saling labrak lagi dengan tenaga dalam yang hebat. Dilihatnya Ciam Tai Biat Beng serupa singa gila, serangannya tanpa kenal. Ampun, sebaliknya si kakek aneh berputar dengan lincah, mendadak ia membalik tubuh dan secepat kilat menghantam. Ciam Tai Biat Beng membentak, kedua tangan menangkis berbareng, berak, tangan beradu tangan, tubuhnya yang gede itu tergetar mencelat. Si kakek aneh juga tergetar mundur beberapa tindak dengan sempoyongan. Sungguh Tai Likim Kongjiu yang hebat, marilah kita berkawan, sudilah Anda memberitahukan namamu yang terhormat seru Ciam Tai Biat Beng dengan air muka berubah merah. Kakek itu kembali mendengus, ah, orang kampung mana berani berkawan dengan orang besar. Sekali melompat maju, kembali kakinya mendepak. Huh, kau kira ku takut padamu bentak Ciam Tai Biat Beng dengan gusar sambil mengegus dan balas menghantam lagi. Mendadak si kakek ganti serangan lagi, jengeknya, semua kepandayan Tianya loko ai akhirnya kau keluarkan juga. Kiranya guru Ciam Tai Biat Beng bernama Siang Kuan Tianya, 40 tahun yang lalu namanya sama termasur dengan kakek guru Inlui, yaitu Hian Kiet Su. Sekarang si kakek berani menyebut nama gurunya secara kasar, tentu saja Ciam Tai Biat Beng sangat gusar, segera ia pergencar serangannya. Meski sikap si kakek itu tampak angkuh, tapi di dalam hati sesungguhnya tidak berani meremahkan lawan, pertarungan kedua orang bertambah cepat, lingkaran pertempuran bertambah luas, tanpa terasa para penonton sama menyurut mundur terdesak oleh angin pukulan yang dirasyat. Pertandingan antara Ciam Tai Biat Beng dengan Tio Hang Hu tadi sudah membuat para busu sama seperti permainan anak kecil saja. Diam-diam Inlui merasa heran, dilihatnya Kim Kong Jiu si kakek memang sangat hebat, konon di dunia ini hanya toa supeknya saja yang menguasai Tai Li Kim Kong Jiu, jangan-jangan kakek inilah paman gurunya itu. Di antara lima murid Hian Kiet Su, kecuali ayah Inlui yang mati muda, empat orang lainnya masing-masing menguasai sejenis kungfu khas, bicara tentang kepandayan secara umum memang ilmu pedang murid ketiga Chia Tian Hoat terhitung paling kuat, tapi jika soal keuletan harus diakui murid utama tenggak yang paling sempurna. Inlui berpikir pula, pernah ku dengar dari suhu bahwa toa supek dan sam supek adalah jago serbabisa, baik ilmu silat maupun ilmu surat, keduanya juga sama gagah dan tampan, jika betul kakek ini toa supek adanya, mengapa dia berbentuk seperti kakek kampungan begini? Pula konon selama ini toa supek berkelana di daerah Tibet dan Mongol, mengapa mendadak bisa muncul di kota Rajas ini? Pengah termenung, tiba-tiba dilihatnya keadaan kalangan pertarungan sudah berubah pula. Mendadak Chiam Tai Biat Beng dan si kakek sama terpencar. Jika tadi keduanya saling gebrak dengan cepat, sekarang keduanya saling hantam dengan pelahan, namun setiap pukulan jelas mengandung daya serang maut. Tio Hang Hu dan lain-lain adalah tokoh ternama, mereka sama tahu betapa gawatnya pertandingan ini. Tidak lama kemudian, di atas kepala kedua orang kelihatan diliputi oleh wap tipis. Tentu saja Tio Hang Hu merasa khawatir, bila pertarungan ini terus berlangsung, akhirnya keduanya pasti akan celaka bersama. Tapi ia pun tidak berdaya dan tidak mampu melarai. Selama hidup Chiam Tai Biat Beng belum pernah menemukan lawan selihai ini, diam-diam ia pun rada gugup, wataknya memang kurang sabar, meski disadari perubahan serangan sekarang besar risikonya, tapi ia pun tidak mau bertahan secara berteletel begini. Maka pada saat lawan berganti serangan, mendadak ia melancarkan serangan balasan secara dasyat, ia membentak, kedua tangan menghantam berturut-turut dengan dasyat. Akan tetapi setiap kali pukulannya selalu tertolak balik oleh tenaga pukulan lawan, tentu saja hal ini membuatnya terkesiap. Selama malang melintang tahun 2020-an tahun, kecuali Chia Tian Hoa yang pernah ditempurnya sama kuat, hanya kakek aneh ini saja yang mampu menandinginya. Malahan tenaga dalam Chia Tian Hoa rasanya masih kalah kuat dibandingkan kakek ini, jangan-jangan kakek ini pun sama dengan Chia Tian Hoa, juga murid musuh bebu yutan guruku. Demikian diam-diam Chiam Tai Biat Beng membatin. Guru Chiam Tai Biat Beng, yaitu Siang Kuan Tianya, dahulu saling berebut menjadi ketua perserikatan dunia persilatan dengan Hian Kiet Su, keduanya bertanding selama tiga hari tiga malam di puncak kubisan dan berakhir seri. Habis itu Siang Kuan Tianya lantas mengasingkan diri ke daerah Mongol dan menerima murid serta mendirikan perguruan tersendiri. Karena itulah Chiam Tai Biat Beng merasa sanksi, tapi dalam keadaan genting menghadapi pertarungan yang menentukan, mana dia sempat mengajukan pertanyaan lagi. Meski usia si kakek lebih tua belasan tahun daripada Chiam Tai Biat Beng, namun tenaga dalamnya seperti tidak habis-habisnya, serangannya tidak mengendur, sebaliknya semakin gencar semakin kuat. Diam-diam Chiam Tai Biat Beng mengeluh keadaan yang tidak menguntungkan ini, UNP yang mengepul di atas kepala masing-masing makin lama makin tebal. Para busu yang meyaksikan pertarungan ini ikut merasa tegang, pikiran mereka pun bertentangan, kebanyakan di antara mereka sama berharap si kakek aneh yang menang. Dengan demikian supaya jago silat daerah Tionggoan tidak kehilangan muka sama sekali, mereka tidak tahu bahwa sebenarnya Chiam Tai Biat Beng juga bangsa Han, tapi melihat gelagatnya pertarungan ini sukar menentukan kalah menang. Bila mana pertandingan ini berakhir, salah satu pihak kalau tidak mati pasti juga akan terluka parah. Dan kalau terjadi sesuatu atas Chiam Tai Biat Beng, akibatnya tentu sukar diramaikan. Selagi semua orang serba susah, tiba-tiba tertampak si kakek aneh tidak bergerak lagi, tangan kiri berputar setengah lingkaran terus menyodok ke depan. Waktu Chiam Tai Biat Beng menangkis, sekonyong-konyong tangan si kakek yang lain menghantam pula ke depan, pukulan berantai ini membuat pertahanan Chiam Tai Biat Beng yang rapat itu menjadi bobol. Inlui sampai terkesima menyaksikan pertarungan mereka, pikirnya, kecuali Toa Supeku siapa pula yang memiliki kekuatan sehebat ini. Dalam pada itu mendadak pundak Chiam Tai Biat Beng sedikit mendak ke bawah, beluk terupa batang pohon pisang terpukul, dia telah terkena pukulan si kakek. Selaka seru Tio Hang Hu, bersama beberapa busu sering tak melompat maju. Tapi dengan cepat sekali, begitu mendak ke bawah, sekaligus tangan si kakek juga seperti tertarik dan tak sempat diangkat. Kembali, kesempatan ini segera digunakan Chiam Tai Biat Beng untuk balas menyerang, telapak tangannya terus menyabat ke pinggang lawan. Kakek aneh itu mendengus tertahan, mendadak ia melayang ke aras melewati kepala para busu, dalam sekejap saja lantas menghilang melintasi pagar tembok. Sekilas LN Lui merasa sorot metu si kakek melirik sekejap ke arahnya, hatinya berdetak. Sementara itu dua busu yang memburu maju bermaksud menolong Chiam Tai Biat Beng yang disangkanya terluka, tak tersangka Chiam Tai Biat Beng lantas duduk bersila di lantai tanpa bergerak, ketika kedua busu itu hendak menjamahnya, mendadak pundaknya bergoyang dan kedua tangan menolak, kontan kedua busu itu menjerit kast dan tergetar mundur. Cepat Tio Hang Hu mencegah busu yang lain agar tidak mengganggu Chiam Tai Biat Beng lagi. Kiranya pukulan si kakek aneh yang terakhir tadi telah menggunakan tenaga raksasa yang tidak ada taranya, bila kena dengan telak, andaikan tidak mati tentu juga Chiam Tai Biat Beng akan terluka parah. Untung dia memang sangat liai dan sudah kenyang pengalaman tempur, pada detik berbahaya ia mendakan tubuh, sebagian tenaga pukulan lawan dielakan. Kakek aneh itu pun tidak menyangka lawan sedemikian tangguhnya, pukulannya ikut menyambar ke bawah dan tidak sempat menarik kembali tangannya, maka iganya keserempet juga oleh tabasan tangan musuh. Untung juga tenaga Chiam Tai Biat Beng terbagi waktu itu karena harus menangkis pukulan lawan, kalau tidak si kakek sendiri pasti juga akan terluka parah umpama tidak mati. Walaupun begitu setelah dia meninggalkan tempat Tio Hang Hu, di luar sana ia pun tumpah darah dan harus istirahat seharian di pondoknya baru pulih kesehatannya. Begitulah Chiam Tai Biat Beng juga mengalami gangguan tenaga dalam dan tidak berani bersuara, ia duduk bersilah untuk mengumpulkan tenaga. Sekilas pandang lalu Tio Hang Hu berkata kepada para busu, Sudahlah, urusan sudah beres, bolehlah kalian pulang saja. Sudah tentu hal ini kebetulan bagi para busu, dengan demikian mereka akan terhindar dari tanggung jawab bila terjadi sesuatu atas diri Chiam Tai Biat Beng. Maka berturut-turut mereka lantas mohon diri. Hanya tinggal beberapa orang busu saja yang kelihatan ada maksud tertentu dan belum mau pergi. In Lui tidak sabar menunggu lagi, baru saja ia hendak mendekati Tio Hang Hu tiba-tiba dilihatnya dua orang busu yang masih tinggal di situ sama berseru terhadap Tio Hang Hu. Hari masih pagi, keadaan Chiam Tai Chiang Kun juga belum pulih. Selain untuk menemani Chiam Tai Chiang Kun di sini, kesempatan ini akan kami gunakan untuk belajar kenal dengan Kung Fu Tio Tai Jin. Kami mohon Tio Tai Jin jangan sungkan untuk memberi petunjuk. Melihat kedua busu itu, diam-diam Tio Hang Hu merasa ragu. Kiranya kedua busu itu adalah jago kepercayaan Ong Beng. Tikam yang berkuasa dalam bidang protokol negara. Pada waktu kaisar yang sekarang masih putra makota, Ong Beng pernah mengajar sekolah putra makota, maka sekarang dalam kedudukannya sebagai kepala protokol istana, dia memegang juga kekuasaan besar dan banyak membuat celaka pembesar negeri yang setia dan jujur. Kedua busu kepercayaan Ong Beng ini adalah saudara kembar, namanya Loh Bin dan Loh Liang. Senjata keturunan keluarga mereka berbentuk tameng dan pedang, dengan senjata campuran ini biasanya mengutamakan bertempur dari jarak dekat. Tapi sekarang kedua Loh bersaudara ini justru membagi kedua makam senjata itu, yang satu berpedang dan yang lain bertameng. Kalau bertempur selalu maju berdua sekaligus, dengan sendirinya daya tempur mereka pun tambah lihai. Mereka tidak diundang oleh Tio Hang Hu, tapi mereka ikut datang bersama busu yang lain. Karena itulah Tio Hang Hu lantas tahu kedua Loh bersaudara ini tidak bermaksud baik. Maklumlah, sehabis mencumpur Giantai Biat Beng, tenaga Tio Hang Hu dengan sendirinya banyak berkurang. Akan tetapi dihadapan Giantai Biat Beng tentu ia tidak dapat mengemukakan alasannya untuk menolak tantangan kedua Loh bersaudara itu. Terpaksa ia menjawab dengan mendongkol, Baiklah, jika kalian berhasrat, terpaksa kuiringi kehendak kalian, hanya percobaan saja, biarlah saling sentuh saja dan tidak perlu bergebrak terlalu serius. Tentu saja, ujar kedua Loh bersaudara. Kalah atau menang bukan soal bagi kita, segera keduanya terpencar ke kanan dan kiri, serem tak mereka mengeluarkan senjata masing-masing, yaitu pedang dan tameng. Diam-diamin Louis gelisah, ia tidak tahu tanpa sebab kenapa mesti bertanding apa segala. Tapi dirinya juga tamu, tentu saja tidak enak untuk mencegah mereka, terpaksa ia menonton saja di samping. Segera terlihat Tio Hang Hu melolos golok dan berkata, Baiklah, silakan mulai dahulu. Tio Taijin saja silakan dulu, ujar Loh bin. Sudah tentu Tio Hang Hu tahu kedua lawan sudah siap bertahan dan menyerang secara teratur, maka tanpa sungkan ia berseru, maaf jika begitu. Sekali golok bergerak, dengan gerak keras segera ia hendak memotong pergelangan tangan Loh bin. Terang, mendadak tameng Loh liang ditangkiskan. Hal ini memang sudah diduga oleh Tio Hang Hu, maka begitu golok membentur tameng, sewaktu golok terpental ke atas, serem tak ia sabatkan ke leher Loh liang. Tapi pedang Loh bin lantas menabas juga ke bahu Tio Hang Hu, terpaksa Hang Hu menarik golok untuk menangkis. Waktu Loh niang memeriksa senjata sendiri, tamengnya ternyata dekuk sedikit terbentur oleh golok lawan, keruan ia terkesiap, semula ia mengira lawan sudah lelah setelah bertempur melawan Ciam Tai Biat Beng siapa tahu tenaganya masih sekuat ini. Ia tidak berani ayah lagi, segera ia putar tamengnya untuk melindungi saudaranya agar dapat menyerang dengan leluasa. Permainan pedang dan tameng keluarga Loh itu meliputi 62 jurus, kelihayanya terletak pada tameng yang digunakan untuk membentur senjata musuh, menindih dan sekaligus juga menabas, baik untuk bertahan juga bagus untuk menyerang, caranya memang lain daripada yang lain. Sedangkan pedang selalu berlindung di bawah tameng untuk melancarkan serangan mendadak dari arah yang tak kelihatan. Jika dalam keadaan biasa jelas kedua Loh bersaudara ini bukan tandingan Tio Hang Hu, tapi sekarang tenaga Tio Hang Hu sudah banyak terbuang, debekan sendirinya daya serangnya kurang kuat, apalagi ia ingin cepat menyelesaikan pertarungan ini dan main. Serang melulu, dalam sekejap beberapa puluh jurus sudah dilancarkan. Siapa tahu kedua Loh bersaudara dapat bekerja sama dengan sangat rapat, menyerang juga bertahan sehingga Tio Hang Hu tidak berdaya, lambat laun tenaga pun tambah lemah. Mendadak Loh yang mengangkat tameng, dengan gerakan siok Lui Hang Ting atau geledek menghantam kepala, segera ia mengeperuk kepala Tio Hang Hu. Hang Hu tahu tameng lawan sangat berat, hantaman ini sedikitnya berbobot 7 atau 800 kati, dalam keadaan tenaga sendiri sudah lemah, jelas sukar menahan serangan kuat ini, terpaksa ia mengelak. Tak terduga tameng Loh yang terus membayanginya kemanapun dia berkelit, setiap tangkisan golok selalu dibentur dengan keras, seketika Tio Hang Hu terderak di bawah angin. Malahan pedang Loh bin juga menyerang dengan gencar dan bekerja sama dengan tameng saudaranya, selalu mengincar tempat berbahaya di tubuh Tio Hang Hu. In Lui tidak tahu bahaya yang terkandung dalam pertarungan itu, ia cuma heran pertarungan itu bertambah sengit dan bukan pertandingan persahabatan agi. Tiba-tiba terlihat Loh liang berputar dengan cepat, tameng menyabat pinggang lawan, cepat Tio Hang Hu menggeser ke samping, berbareng golok pun balas menabas kedua kaki lawan. Siapa tahu Loh bin juga tidak tinggal diam, pedangnya menusuk dari samping. In Lui berteriak kaget, cepat sebuah oh tiapiau diselentik ke depan, tusukan Loh bin itu tampaknya pasti akan menembus tubuh Tio Hang Hu, tak terduga mendadak terdengar tering, ujung pedang terbentur pian kupu-kupu yang disambitkan In Lui sehingga mencong ke samping. Tentu saja Loh bin kaget, selagi dia hendak menegur, tiba-tiba Ciam Tai Biat Beng melompat bangun sambil berseru, aku memang ingin bertempur lagi, jika kalian sudi tinggal di sini menemaniku, sebagai tanda terima kasihku bolahlah kuiringi kalian bergerak beberapa jurus. Silakan mundur dulu, Tio Tai Jin. Sembari berseru ia terus melompat maju, rupanya tenaganya sudah pulih, sekali hantam tameng Loh liang dibuatnya mencelat, pedang Loh bin juga kena dirampasnya dan dipatahkan menjadi dua, selagi kedua Loh bersaudara tercengang, Ciam Tai Biat Beng terus menubruk maju lagi, satu tangan satu orang, Loh bin dan Loh liang diangkatnya terus diputar, sekali bentak keduanya lantas dilemparkan hingga jauh, kedua orang itu terbanting dengan keras dan menjerit kesakitan untuk kemudian lantas tak sadarkan diri. Haha, selama hidupku pertempuran inilah yang paling menyenangkan, seru Ciam Tai Biat Beng sambil terbahak. Ia mengangguk kepada In Lui, lalu memberi hormat kepada Tio Hang Hu, katanya, maaf, aku harus mencari lagi situa itu. Dengan langkah lebar ia terus meninggalkan rumah Tio Hang Hu. Cepat Hang Hu memeriksa keadaan kedua Loh bersaudara, ternyata dua tulang iga Loh bin terbanting patah, gigi depan Loh liang juga rompal terjatuh. Untung lemparan Ciam Tai Biat Beng itu tidak menggunakan tenaga bantingan yang kuat sehingga mereka cuma terluka luar dan tidak membahayakan jiwanya. Setelah Tio Hang Hu memberi obat luka seperlunya, dengan meringis kesakitan keduanya lantas pulang dengan tersiat-siot. Ia sungguh tidak terduga, ujar Tio Hang Hu dengan gegetun. Tidak terduga apa tanya In Lui. Selama ini aku tidak suka berhubungan dengan Ong Chin, kedua orang ini adalah busu kepercayaannya, tampaknya kejadian tadi memang sengaja diatur oleh Ong Chin untuk menjatuhkan namaku, kata Hang Hu pula. In Lui tidak menyangka kawanan busu di kota raja juga terbagi menjadi berbagai golongan dan saling sirik, tapi dia mempunyai urusan sendiri, maka ia tidak mau banyak bertanya. Didengarnya Tio Hang Hu lagi bertanya, eh di manakah kawanmu Tio Tan Hong, Tio Siang Kong itu? Muka In Lui menjadi merah, jawabnya, di Jing Leong Kiap kami telah berpisah. Sayang, kata Hang Hu, jika kalian berada di sini, gabungan pedang kalian berdua pasti dapat mengalahkan Ciam Tai Biat Beng. Selama tiga hari ini berturut dia menang sepuluh babak, untung datang si kakek aneh itu telah mematahkan sedikit kegarangannya, tapi keduanya sama terluka dan cuma sama kuat juga. Ai, sekali ini pamor busu kota raja benar-benar runtuh habis-habisan. Tapi engkau kan tidak sampai dikalahkan Ciam Tai Biat Beng, ujar In Lui dengan tertawa. Untung kakek itu datang tepat pada waktunya, kalau tidak, bukan saja kalah, mungkin jiwa pun akan melayang, ujar Hang Hu. Entah kera bagaimana munculnya kakek itu, sedemikian banyak orang hadir ternyata tidak ada yang tahu kedatangannya. Ciam Tai Biat Beng juga aneh kelakuannya, jika tadi dia tidak ikut campur, mungkin aku pun sukar terhindar dari maksud keji kedualah bersaudara. Ai, sesungguhnya aku pun harus berterima kasih atas sambitan Oh Tiap Yau tadi. Karena ada urusan, In Lut tidak sabar untuk bicara hal-hal lain, segera ia tanya, Tio Tai Jin, kedatanganku ini sesungguhnya ada suatu urusan perlu memohon bantuanmu. Urusan apa? Silakan bicara. Bawahanmu perwira muda siin itu, ku mohon dipertemukan dengan dia, pinta In Lui. Tio Hang Hu berkedip-kedip, tanyanya dengan heran apakah kedatanganmu ke kota raja hanya untuk urusan ini? Betul, jawabin Lui. Antara dirimu dengan Intong Ling ada hubungan famili apa, mengapa tidak pernah ku dengar ceritanya? Hanya sama si saja, maka ingin belajar kenal kata In Lui. Di dunia ini banyak orang sama si, alasannya tidak masuk. Akal, demikian pikir Hang Hu. Didengarnya In Lui berkata pula, bila Tio Tai Jin sibuk, mohon memberitahukan alamatnya saja, akan ku cari dia langsung. Tiba-tiba Tio Hang Hu tersenyum, katanya, urusan ini boleh kita rundingkan nanti, marilah bicara di dalam saja. Karena perlu keterangan, In Lui tidak berani mendesak lebih lanjut, ia ikut masuk di ruangan tamu. Tio Hang Hu menyuruh pelayan membawakan teh, lalu minta maaf untuk ganti pakaian. Rupanya setelah bertanding dengan Ciam Tai Biat Beng tadi, baju Tio Hang Hu terobek juga oleh sabatan tangan lawan. Selesai Tio Hang Hu ganti baju dan keluar lagi, dengan tak sabar In Lui lantas tanya, Tio Tai Jin, sesungguhnya Intong Ling itu tinggal di mana? Dengan tenang Hang Hu minum dulu seceguk teh, lalu menjawab dengan tersenyum, rasanya sukar bagimu untuk menemui Intong Ling. In Lui terkejut, hah, memangnya terjadi apa-apa atas dirinya. Rasa khawatirnya dengan sendirinya kelihatan pada air mukanya, hal ini dapat dilihat oleh Tio Hang Hu dengan tersenyum. Ia menjawab, memang ada sesuatu kejadian di luar dugaan, tapi kejadian ini tidak merugikan dia, soalnya dia dipenujui Hong Siang Sing, Sri Baginda, dan telah dipindah tugas ke dalam istana sebagai pengawal pribadi sehingga tidak dapat keluar masuk lagi dengan bebas, makanya ku bilang sukar untuk menemuinya. Wah, lantas bagaimana baiknya kata In Lui. Jika ingin kau temui dia, setengah bulan lagi mungkin ada kesempatan. Mohon petunjuk, Pinta In Lui. Setengah bulan lagi akan diselenggarakan ujian Bucong Boan, Jian Li Heng sudah mendaftarkan diri, mengingat ilmu silatnya yang tinggi dan pengertiannya tentang siasat militer pun cukup dalam, harapannya untuk terpilih sangat besar, bila dia terpilih, tentu Hong Siang akan memberi sesuatu jabatan padanya serta menganugerahi tempat tinggal lain, dengan begitu dia tidak perlu lagi menjadi pengawal istana. In Lui sangat kecewa, segera ia hendak mohon diri, tapi Tio Hang Hu menahannya lagi untuk berbicara mengenai kejadian di Jing Leong Kiap Tempohari, berulang ia memuji kehebatan Tio Tan Hong yang banyak akalnya sehingga nama baik dan kedudukan dirinya dengan putra Ciu Kian dapat dipertahankan. Hati In Lui berdetak pula karena orang menyinggung Tio Tan Hong, hal ini dapat dilihat juga oleh Hang Hu ia tambah heran, tiba-tiba ia tanya, Tio Tan Hong itu apakah betul putra Tio Chong Kiu? Betul, jawabin Lui. Wah, jika begitu sungguh serupa terata yang tumbuh di tengah pecomberan dan tidak ikut menjadi kotor, ujar Hang Hu. Dari tindak tanduknya sesungguhnya dia seorang putra patriot sejati. Sungguh aneh juga, dalam segala hal Jan Li Heng harus dipuji, hanya pandangannya terhadap Tan Hong terlampau rikuh dan sukar berubah, dia membencinya sampai merasuk tulang sung-sung. Hati In Lui terasa pedih dan tidak dapat bicara. Tiba-tiba Tio Hang Hu bertanya pula, Engkau juga datang dari Mongol. Waktu kecil pernah tinggal di sana. Jika begitu sejarah hidupmu tidak banyak berbeda dengan Jan Li Heng, ujar Hang Hu. Apakah kau tahu orang macam apakah pangeran Mongol dan Ciam Tai Biat Beng yang datang ini? Belum genap berumur tujuh tahun aku sudah meninggalkan Mongol, maka sangat sedikit pengetahuanku mengenai negeri Mongol, jawabin Lui. Untuk apakah Tai Jin mencari keterangan mengenai kedua orang ini?